Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini saya akan share terkait dengan Pembuatan latihan pada Smart Apps Creator Atau SAC Jadi untuk membuat latihan Jadi ini kita coba lihat lebih dahulu Preview latihan yang akan saya share Cara pembuatannya Jadi ketika saya preview Maka ketika siswa sudah menyelesaikan materi Kemudian dia kembali ke halaman home Nah disana nanti ada pilihan untuk menjawab latihan Saya contohkan misalnya Disini materi Kemudian ketika dia merasa cukup untuk memahami atau mempelajari materi Maka dia diperkenankan untuk menjawab latihan Kita klik latihan Maka akan mengarah ke halaman Sebenarnya halaman untuk petunjuk sekaligus konfirmasi Terkait dengan kesiapan siswa untuk masuk ke dalam latihan Ketika dia merasa sudah cukup siap Kemudian dia klik mulai Nah disini akan muncul soal 1 Nomor 1 Nah disini sudah ada waktunya Kemudian skornya Nah disini saya menggunakan tombol Jadi bukan hotspot tapi tombol atau button Nah ketika siswa menjawab Misalnya menjawab D Maka D itu adalah jawaban benar Otomatis Respon ataupun feedback Jawaban siswa itu muncul Benar Kemudian tombol nextnya itu muncul juga Jadi dia tidak bisa mengklik yang lain Selain mengklik Tombol next Waktunya juga freeze Waktunya juga stop sementara Kemudian dia lanjut Next Maka dia menuju ke soal kedua Kemudian dia mencoba menjawab kembali Misalnya jawabnya B Salah Responnya salah Maka muncul kembali tombol next Nah Kemudian dia mencoba menjawab kembali Masih salah Kemudian next lagi Kemudian dia menjawab D Misalnya Responnya benar Maka nilainya bertambah jadi 40 Waktunya berhenti segininya 25 detik Kemudian dia next lagi Menuju ke soal terakhir Soal kelima Siswa menjawab A Maka jawabannya salah Dan responnya juga salah Kemudian disini hanya ada tombol selesai Berarti menandakan buahnya soal terakhir Jadi ketika dia klik selesai Maka akan muncul Halaman Menampilkan hasil dari jawaban siswa Nilainya berapa Kemudian sisa waktunya berapa Nah Pada menu ini Siswa bisa memilih Apakah dia kembali ke home Untuk melihat materi Atau dia mencoba kembali Untuk menjawab soal latihannya Jadi nilainya 40 Sisa waktu 19 Klik Coba lagi Maka dia kembali ke halaman Konfirmasi untuk memulai Latihan Klik lagi mulai Maka waktunya kembali Kembali sempurna Yaitu 60 detik Kemudian dia Terus countdown Terus menurun waktunya Kemudian skornya masih 0 Nah Itu kurang lebih preview Dari soal latihan Yang akan kita buat pada SAC Oke Kita coba Apa Mencoba untuk membuatnya Maka Bapak ibu Sudah pastikan Bapak ibu sudah memiliki Aset Kemudian sudah memiliki Soal-soal yang akan dimasukkan Kedalam Soal latihan pada SAC Nah Kemudian Sebelum itu Saya tunjukkan dulu Bahwa kita sudah memiliki Aset Karena tadi saya menggunakan Tombol Bukan hotspot Maka saya mempersiapkan Aset Tombol A Ya Pilihan jawaban A Kemudian Ada dua Di sini Ada Tombol A Ketika sebelum Ditekan Kemudian ada Tombol A Ketika sudah Ditekan Jadi ada perubahan Warna Ya Begitu seterusnya Nah ini Aset-aset Yang saya buat Ini Sebagian besar Saya buatnya Di Powerpoint Jadi kombinasi Antara Gambar Yang ada Di google Yaitu Freepik.com Kemudian Flaticon Untuk ikon-ikonnya Kemudian Saya kombinasikan Di powerpoint Saya simpan Dalam bentuk PNG Ya PNG Jadi menggunakan Powerpoint Dan Saya rasa Mencukupi Untuk kita Membuat Aset Aset Visualnya Dengan Menggunakan Powerpoint Ya Baik kita Mulai Di sini Saya sudah Mendesain Halaman Konfirmasi Ya Pada Seksyen latihan Di sini ada Seksyen latihan Ya Di sini ada Halaman Konfirmasi Untuk mereka Atau siswa Memulai Latihannya Nah di sini Saya perlu Menambah Tombol Mulai Ya Maka Seperti Biasa Untuk Menambahkan Gambar Ataupun Melakukan Penambahan Tombol Dan Sedinisnya Maka Kita buka Insert Kemudian Di sini Kita pilih Button Saya menggunakan Button Maka Kita buka Asetnya Kita Memilih Tombol Mulai Kita lihat Aset Yang Berisi Atau Difungsikan Untuk Tombol Mulai Nah ini Tombol Mulai Maka Kita pilih Open Di sini Sudah ada Tinggal kita Sesuaikan Ukurannya Kita letakkan Pada posisi Yang kita inginkan Kemudian Kita Coba Perhatikan Di Properties Masih Mengklik Tombol Mulai Ini Di Properties Kita akan Melihat Ada Dua Gambar Ataupun Ada Dua Menu Di sini Ada Dua Tombol Yaitu Default Ya Kemudian Press Ketika Tampilannya Adalah Yang di Atas Ketika Ditekan Tombolnya Maka Dia berubah Menjadi Gambar Yang lain Maka Kita Replace Saja Yang Preset Ini Kita Mencari Tombol Mulai Yang Warnanya Berbeda Nah ini Tombol Press Mulai Maka Nanti Tampilannya Ketika Tampilannya Tombol Mulai Itu Berwarna Biru Pinggirannya Kemudian Warna Tulisan Mulainya Berwarna Orange Ketika Kita Tekan Nanti Ketika Tekan Maka Berubah Menjadi Warna Abu Abu Nah itu Fungsi Dari Button Menggunakan Kombinasi Dua Tombol Yang Warnanya Berbeda Nah Ketika Tombol Yang Sudah Ada Berangkah Berikutnya Adalah Kita Membuat Interaksi Atau Interaction Pilih Touch Kemudian Object Button Apa Yang Lakukan Ketika Tombol Button Mulai Ini Ditekan Maka Kita Pilih Switch Page Jadi Bapak Ibu Pastikan Untuk Latihan Ini Kita Menggunakan Switch Page Karena Nanti Ada Pengaruhnya Pada Counter Atau Timer Pada Timer Pilih Switch Page Pilih Halaman Yang Berisi Soal Pertama Kita Submit Jadi Untuk Halaman Ini Kita Anggap Sudah Selesai Jadi Tombol Mulanya Sudah Mengarahkan Ke Halaman Ataupun Ke Page Kedua Yang Berisi Soal Nomor Satu Jadi Soal Nomor Satu Saya Sudah Buat Templatenya Jadi Ada Keterangan Soal Nomor Berapa Kemudian Waktu Kemudian Skor Berapa Kemudian Di Bagian Ini Badan Soalnya Kita Bisa Mengetikan Soal Misalnya Soal Sederhana Langkah Berikutnya Membuat Tombol Opsi A B C Dan Sampai Dengan E Jadi Kembali Kita Menggunakan Insert Kemudian Button Kita Pilih Yang A Ya Di Sini Kita Sesuaikan Kemudian Kita Buat Button Lagi Pilih B Nah Ketika Kita Sudah Memasukkan Semua Button Nah Langkah berikutnya Setiap Button A B C D Dan E Kita Ganti Preset Ketika Dia Ditekan Warnanya Berubah Jadi Apa Kita Replace Kita Cari Yang A Nilai Apa Gambarnya Berbeda Warnanya Berbeda B Juga Demikian Kita Replace B Dengan B Cari B Kemudian C Juga Sama Nah Ini Kita Lakukan Untuk Satu Halaman Saja Karena Nanti Untuk Soal Yang Kedua Atau Page Kedua Untuk Soal Yang Kedua Kita Tinggal Copy Page Pagenya Jadi Kita Cukup Satu Halaman Ini Kita Bekerja Menggunakan Tombol Ini Nah Kemudian Baru Opsi Jawabannya Kalau Tadi Tombol Jawabannya Jadi Siswa Nanti Yang Ditekan Atau Diklik Itu Adalah Tombol A B C D Untuk Text Jawaban Seperti Biasa Kita Menggunakan Text Misalnya Jawabannya Satu Nah Ketika Sudah Ada Tombol Dan Kemudian Jawaban Langkah Berikutnya Adalah Kita Memasukkan Respon Benar Salah Kemudian Tombol Next Jadi Kita Insert Saja Insert Image Ya Kita Cari Asset Untuk Respon Benar Salah Ini Benar Ya Benar Nah Ini Saya Buat Dengan PowerPoint Ini Kemudian Untuk Yang Salah Juga Sama Kita Insert Salah Oke Ditimpa Saja Nah Untuk Memudahkan Pengerjaan Nanti Tinggal Layernya Kita Matikan View Visible Kita Hilangkan Nah Itu Bisa Demikian Jadi Sebenarnya Dia Ada Tapi Kita Unvisible Atau Visibilitas Kita Nonaktifkan Kemudian Apalagi Yang Kita Butuhkan Yaitu Tombol Next Jadi Kembali Insert Image Cari Tombol Atau Asset Next Nah Ini Next Maaf Karena Ini Tombol Maka Saya Menggunakan Button Jadi Tombol Button Next Next Kemudian Kita Sesuaikan Letaknya Ya Pastikan Letaknya Tidak Tertutupi Oleh Respon Benar Salah Tadi Jadi Kalau Kita Tampilkan Maka Dia Tidak Tertutupi Kemudian Kita Kembali Mengganti Preset Next Yang Warnanya Abu Abu Jadi Ada Perubahan Warna Asset Sudah Semua Tinggal Nah Ini Kita Tambah Untuk Waktu Untuk Timer Ya Global Timer Masukkan Disini Jadi Warnanya Bisa kita Ganti Sebaik Dengan Kebutuhan Misal 60 detik Oke Kemudian Counter Global Counter Juga Kita Masukkan Disini Maksimum Valuenya Nilai Maksimum 100 Warnanya Kita Ganti Jadi Warna Yang Lain Oke Nah Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Kita Menentukan Kunci Jawaban Yang Mana Nanti Yang Responnya Benar Yang Mana Responnya Salah Kita Mencoba Untuk Yang Benar Dulu Jawaban Benar Jadi 2 ditambah 1 Kita Jawabannya C Kunci Jawaban C Kita Klik Tombol C Kemudian Kita Buat Interaksinya Jadi Ketika Tombol C Ditekan Atau Disentuh Maka Object Benar Ini Respon Benar Muncul Respon Benar Muncul Kemudian Kita Add Jadi Ini Ketika Tombol C Ditekan Respon Benarnya Muncul Nah Jangan Lupa Respon Benarnya Kita Coba Munculkan Respon Benar Ini Kita Munculkan Pastikan Dia Dalam Kondisi Hide Kita Lihat Properties Jadi Disembunyikan Dulu Kapan Dia Muncul Ketika Ditekan C Kita Hide Dulu Oke Kemudian Kita Sembunyikan Lagi Nah Untuk Yang Lain A B DE Itu Adalah Salah Maka Kita Coba Buat Interaksinya Klik A Ketika Disentuh Maka Respon Salah Muncul Ya Respon Salah Muncul Add Kemudian Visibilitasnya Juga Juga Non Aktifkan Jadi Properties Hide Object Kemudian Kita Kembali Ke Layer Seperti itu Bapak Ibu Yang A Yang B Juga Sama B Itu Adalah Jawaban Salah Ketika Diklik Atau Ketika Disentuh Maka Dia Akan Salah Yang Muncul Tambahkan Lagi Yang D Juga Sama Touch Kemudian Salah Ya Muncul Tambahkan Lagi Kita Lihat Properties Sudah Ada Kemudian Yang E Juga Jawaban Salah Ketika Dia Diklik Maka Jawabannya Muncul Salah Appear Muncul Kita Tambahkan Oke Ini Semua Sudah Kita Cek Lagi A Salah B Salah D Salah E Salah C Benar Nah Sekarang Kita Lihat Yang Benar Itu Ada Kesequensi Skornya Bertambah Kita Kembali Klik C Kita Tambahkan Interaksinya Ketika Dissentuh Atau Ditekan Maka Counternya Kita Berikan Interaksi Increase Increase Counter Jadi Ditingkatkan Atau Ditambah Nilainya Ditambah Berapa Ditambah Karena Soal Kita Adalah 5 Sedangkan Nilai Maksimum 100 Maka Setiap Soal Bobotnya Adalah 20 Kita Submit Jadi Demikian Fungsi Tombol Tombol Kemudian Kita Aktifkan Responnya Benar Salah Nah Kemudian Berikutnya Tombol Next Tombol Next Pada Awal Muncul Soal Tombol Next Ini Belum Ada Jadi Apa Fungsinya Untuk Memastikan Bahwa Siswa Sebelum Dia Ke Soal Kedua Maka Dia Menjawab Dulu Jadi Menjawab Lebih Dulu Baru Dia Bisa Lanjut Ke Soal Kedua Nah Cara Memunculkan Tombol Next Maka Sebelumnya Kita Hide Dulu Dia Jadi Properties Kita Hide Dulu Kita Hide Dulu Kemudian Kapan Dia Muncul Ketika Respon Benar Salah Itu Muncul Kapan Tombol Next Muncul Ketika Respon Benar Salah Itu Muncul Berarti Kita Kali Kita Coba Dulu Yang Benar Jadi Ketika Muncul Respon Benar Maka Baru Tombol Next Ini Muncul Baru Tombol Next Ini Muncul Atau Sebelum Itu Kita Coba Lihat Dulu Preview Nah Ini Kan Tombol Next Belum Ada Ketika Diklik A Salah Tombol Sebelum Ada Maka Agar Muncul Tombol Next Kita Coba Yang Mulai Dari Yang Benar Dulu Jadi Ketika Muncul Benar Kita Buat Interaksinya Ketika Gambar Benar Ini Muncul Appear Maka Object Next Button Next Ini Dia Akan Muncul Akan Appear Juga Kita Lihat Disini Di Interaksinya Add Demikian Untuk Yang Benar Nah Sekarang Kita Beralih Ke Yang Salah Kita Tutup Dulu Yang Benar Kita Buka Yang Salah Ketika Yang Salah Muncul Ketika Yang Salah Muncul Maka Tombol Next Button Next Akan Muncul Juga Kita Add Lagi Maka Kita Lihat Disini Sudah Ada Interaksinya Nah Begitu Seterusnya Kita Akan Menggunakan Halaman Soal Satu Ini Untuk Diduplikasi Atau Dikopi Menjadi Soal Kedua Ingat Ada Satu Lagi Yang Belum Kita Kerjakan Yaitu Switch Pagenya Jadi Ketika Diklik Tanda Next Ini Dia Akan Menjuka Halaman Berikutnya Itu Belum Kita Buat Kita Buat Dulu Halaman Soal Kedua Setelah Kita Copy Dan Paste Kita Duplikat Soal Nomor Satu Sekarang Kita Ganti Ini Jadi Soal Nomor Dua Kemudian Agar Ini Mudah Untuk Dilihat Kita Akhirnya Kita Aktifkan Kita Hilangkan Kita Non Aktifkan Visibilitas Sehingga Gini Kita Bisa Ganti Apakah Dua Dikali Dua Nah Ini Karena Jawabannya D Sedangkan Tadi Kunci Jawaban Nomor Satu Soal Nomor Satu Adah C Kita Ganti Kunci Jawabannya Nah Ini Kita Ganti Objek Menjadi Salah Kita Ganti Objek Menjadi Salah Kita Save Jangan Lupa Di Save Salah Kemudian Counter Kita Hapus Delete Karena Itu Jawaban Salah Tidak Ada Konsekuensi Nilai Sedangkan Yang Benarnya Ini Berarti Kita Ganti Objek Menjadi Benar Kita Save Jangan Lupa Di Save Kemudian Baru Tambah Counter Jadi Kita Tambah Interaksinya Ketika Diklik Maka Counter Akan Berubah Increase Menjadi 20 Nah Seperti itu 20 Nah Berarti Sudah Selesai Tinggal Nanti Kalau Jawabannya Opsi jawabannya Masih Salah Tinggal Diganti Text Nah Kemudian Tombol Next Ini Tadi Kita Kembali Ke soal Nomor Satu Nomor Satu Tadi Next Ini Belum Kita Belum Kita Buat Interaksi Ya Belum Kita Buat Interaksi Ketika Dia Diklik Maka Dia Menuju Ke Halaman Berikutnya Jadi Touch Kemudian Objeknya Adalah Button Next Ketika Diklik Next Maka Dia Akan Ke Halaman Berikutnya Switch Page Halaman Berikutnya Adalah Yang Ini Page Ke 16 Soal Nomor 2 Submit Maka Dia Nanti Fungsinya Akan Menjuka Halaman Soal Nomor 2 Nah Begitu Seterusnya Tinggal Kita Duplikasi Untuk Soal Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nah Sekarang Saya Langsung Saja Ke Soal Nomor Nomor Karena Soal Nomor 5 Nanti Ada Tombol Selesainya Jadi Saya Copy Jadi Soalnya Ada 3 Tapi Saya Buat Langsung Nomor 5 Soal Nomor 5 Ini Kita Non Aktifkan Dulu Ya Nomor 5 Ini Mungkin Soalnya Berbeda 2 D D Kali 0 Misalnya Jawabannya Kita Bisa Ganti Misalnya 0 Ini Kembali Sama Kita Ganti Jawaban Benarnya Adalah Yang A Sedangkan Tadi Yang Nomor 2 Tadi Jawaban Benar Adalah Yang Ini Yang D Maka Ini Kita Ganti Respon Salah Kita Save Counter Kita Hapus Jadi Ini Salah Jawabannya A Kuncinya A Nomor 5 Maka Ini Kita Ganti Objek Menjadi Benar Kita Save Kemudian Kita Tambah Interaksi Untuk Penambahan Nilai Pada Counter Increase 20 Submit Jadi Untuk Kunci Jawaban A Sudah Aktif Nah Kemudian Nah Ini Karena Soal Terakhir Maka Kita Tidak Perlu Next Atau Boleh Juga Kita Pake Next Kita Pake Next Tidak Masa Kita Pake Next Kemudian Untuk Halaman Nilai Ini Sudah Di Desain Seperti Ini Misalnya Kita Buat Nilai Sisa Waktu Kita Tinggal Tambah Insert Counter Global Counter Ya Karena Ini Akumulasi Dari Nilai Yang Tadi Dijawab Siswa Mulai Dari Soal 1 Sampai 5 Kemudian Kita Tambah Timer Global Timer Ini Sisa Waktu Sisa Waktu Nah Sisa Waktu Ini Adalah Sisa Waktu Pengerjaan Untuk 5 Soal Nah Oh ya Baik Sebelum Itu Kita Buat Dulu Kita Kembali Ke Soal Nomor Satu Ada Yang Ketinggalan Yaitu Bagaimana Menghentikan Sejenak Waktunya Ketika Proses Peralihan Dari Soal 1 Ke Soal 2 Jadi Peralihan Dari Soal 1 Ke Soal 2 Jadi Waktunya Harus Kita Pause Sejenak Nah Untuk Membuat Interaksi Pause Sejenak Itu Kita Coba Sembunyikan Dulu Jadi Ini Pause Sejenak Timernya Ketika Siswa Menjawab A B C D E Maka Kita Hentikan Sejenak Ini Sebenarnya Pengerjaan Dari Awal Tadi Supaya Tidak Berulang Karena Kita Sudah Mengerjakan 3 Page Maka Berarti 3 Kita Harus Buat Tapi Kalau Kita Buat Dari Awal Tadi Cukup 1 Page Saja Kemudian Nanti Tinggal Kita Duplikasi Jadi Ketika Diklik A Maka Respon Benarnya Akan Muncul Ataupun Respon Salah Muncul Jadi Ketika Respon Salah Atau Benar Muncul Maka Tombol Ini Ataupun Waktunya Itu Akan Berhenti Sejenak Jadi Kita Bisa Menggunakan Ini Respon Saja Kita Pakai Respon Salah Respon Salah Muncul Jadi Jika Respon Salah Muncul Muncul Kemudian Object Timer Itu Kita Pause Kita Hentikan Kita Hentikan Ketika Pause Kita Hentikan Ketika Muncul Salah Ini Kita Hentikan Begitu Juga Ketika Muncul Benar Ketika Muncul Benar Maka Object Timer Kita Pause Kita Pause Jadi Demikian Kemudian Langkah Berikutnya Yang Soal Kedua Juga Demikian Nah Ini Tidak Perlu Kita Lakukan Lagi Kalau Sejak Awal Sudah Kita Lakukan Menghentikan Waktu Jadi Langkahnya Sama Sekarang Kita Kembali Ke Halaman Terakhir Halaman Nilai Dan Sisa Waktu Nah Disini Kita Butuh Tambahan Tombol Untuk Main Lagi Jadi Pilihan Main Lagi Dan Kemudian Ini Menu Homenya Sudah Sudah Kita Alihkan Ke Halaman Menu Tinggal Kita Tambahkan Insert Button Insert Button Nah Coba Lagi Ya Sesuaikan Ukurannya Letaknya Kemudian Kembali Kita Ganti Warnanya Coba Coba Maka Ini Sudah Ada Nah Nah Sekarang Kita Buat Interaksinya Interaksinya Apa Yaitu Dia Akan Mer Reset Nilai Jadi Nilai Yang akan Direset Menjadi Nol Kembali Kemudian Mereset Waktunya Kembali Ke 60 Detik Atau Waktu Maksimal Yang kita Buat Sebagai Counter Countdown Jadi Kita Klik Tombol Coba Lagi Kemudian Interaksinya Kita Pilih Ketika Disentuh Ya Maka Counter Ya Counter Itu Ataupun Nilainya Kita Reset Reset Counter Ya Kita Add Kemudian Apalagi Ketika Dia disentuh Lagi Maka Timernya Juga Kita Stop Kita Stop Kemudian Dia mulai Lagi Kembali Ke Nilai Maksimum Dari Waktunya Kita Add Lagi Nah Berikutnya Apalagi Ketika Klik Coba Lagi Maka Dia Akan Menuju Ke Halaman Berikutnya Ataupun Ke Halaman Pertama Tempat Konfirmasi Mulai Mulai Latihan Ya Berarti Sweet Page Kita Pilih Sweet Page Ya Dia Kembali Kemana Ke Halaman Ini Halaman Ini Ya Halaman Mulai Latihan Nah Seperti Ini Urutannya Juga Mempengaruhi Kalau Bapak Ibu Buat Yang Pertamanya Adalah Langsung Ke Halaman Latihan Mulai Latihan Maka Counter Dan Timer Tidak Tereset Jadi Pastikan Urutannya Menuju Ke Halaman Latihan Itu Di Urutan Terakhir Oke Untuk Itu Kita Coba Lihat Sebagaimana Preview Ketika Kita Klik Preview Dimulai Ya Maka Dia Menuju Ke Soal Nomor Satu Kita Jawaban Benar Ya Kemudian Kita Klik Next Nah Disini Baik Kita Coba Preview Kembali Ya Mulai Nah Disini Waktunya Sudah Berjalan Ya Tadi Waktunya Tidak Berjalan Karena Kita Lupa Mencek List Ya Ketika Dia Muncul Halaman Ini Otomatis Berjalan Salah Waktunya Berhenti Next Ya 44 44 Ini Masih Berhenti Ya Tidak Berjalan Karena Belum Kita Hilangkan Checklist Apa Kita Checklist Otomatis Berjalan Ya Nah Benar Nah Ini Belum Juga Aktif Tombol Next Jadi Belum Kita Aktifkan Tombol Next Ya Counter Timernya Timernya Maaf Timernya Ini Ini Kita Hilangkan Apa Kita Checklist Ini When Play When Browsing Jadi Dia Otomatis Jalan Itu Lupa Kita Checklist Ini Juga Sama Waktunya Kita Checklist Pastikan Ini Checklist Kemudian Kita Soal 2 Tombolnya Belum Ada Interaksi Ya Ketika Diklik Atau Disentuh Maka Tombolnya Akan Menuju Switch Page Switch Page Halaman Terakhir Tambahkan Submit Kemudian Yang ini Juga Sama Ini Belum Ada Interaksinya Jika Diklik Maka Tkan Muncul Menuju Ke Switch Page Halaman Terakhir Halaman Terakhir Yang Ini Oke Kita Coba Lihat Lagi Preview Klik Mulai Jawaban Benar Soalnya Jawaban Salah Timernya Berhenti Kemudian Kita Next Timernya Berjalan Lagi Kita Jawab Benar Ya Skornya Bertambah Kita Next Ke Soal Terakhir Jawabannya Benar Misalnya Next Maka Dia Akan Menuju Ke Halaman Halaman Konfirmasi Untuk Coba Lagi Dan Nilai Nah Disini Kita Lihat Sisa Waktunya Masih Berjalan Berarti Kita Lupa Membuat Post Kita Coba Buat Lagi Berarti Post Di Halaman Ini Jadi Ini Kita Bisa Menggunakan Ini Apa namanya Respon Salah Ini Sebenarnya Kalau Kita Buat Sejak Awal Tadi Maka Untuk Berikutnya Tidak Perlu Lagi Jadi Ini Kita Coba Buat Interaksinya Ketika Muncul Maka Timernya Pause Begitu Juga Untuk Yang Benar Ya Itu Yang Benar Ketika Muncul Timernya Pause Oke Kita Lihat Ini ada Dua Oke Sudah Kita Coba Lihat Lagi Preview Lagi Mulai Salah Benar Benar Nah Counternya Sudah Benar 40 Kemudian Timernya Sudah Berhenti Menjadi 53 Nah Kita Coba Lihat Apakah Ini Akan Mereset Ketika Kita Klik Coba Lagi Kita Klik Coba Lagi Maka Dia Kembali Ke Halaman Mulai Ujian Kita Klik Mulai Maka Kita Lihat Disini Waktunya Juga Counter Nya Tereset Menjadi 60 Detik Lagi Kemudian Skornya Menjadi 0 Lagi Nah Kurang lebih Seperti itu Ya Bapak Ibu Ketika Kita Membuat Latihan Di SAC Jadi Bisa Menggunakan Secara Teknis Bisa Menggunakan Variasi Variasi Bisa Menggunakan Hotspot Ataupun Button Sedikit Lagi Saya Ingin Sampaikan Bahwa Tombol Home Saya Letakkan Di Halaman Mulai Dan Halaman Akhir Kenapa Di Bagian Soal Tidak Ada Home Saya Tujukan Agar Siswa Ketika Menjawab Soal Tidak Bisa Kembali Ke Halaman Home Jadi Biar Fokus Menjawab Soal Dulu Semua Nanti Baru Dia Ketika Ingin Kembali Ke Menu Home Untuk Melihat Materi Maka Dia Selesaikan Dulu Latihannya Jadi Itu Kenapa Di Bagian Soal 1 Sampai Dengan 5 Tidak Saya Munculkan Tombol Home Tidak Ada Home Hanya Ada Di Halaman Pertama Soal Mulai Soal Halaman Terakhir Jadi Halaman Terakhir Dia Punya Dua Pilihan Dia Kembali Ke Home Untuk Melihat Materi Atau Dia Mencoba Kembali Kelatihan Jadi Sekian Semoga Bermanfaat Tidak